Intro Permisi Ivi Halo silahkan masuk Mau main dong Boleh boleh kita Ngobrol ngobrol oke Oh ini dia Istana nya Ivi Alisa Ya welcome Beginilah kamarku Yang biasanya aku tidur disini Aku kerja disini Enggak kalau makan dibawah Halo Ivi gimana kabarnya Kabarnya baik alhamdulillah Dan sangat senang Sangat senang Lagi sibuk apa sekarang tadi abis ngapain nih sebelum kita gedor Sebelum kita gedor Kita Aku abis last vokal sih lebih tepatnya hari ini Terus yaudah Here I am udah pulang Jadi abis last abis itu Sampai dia di rumah gitu ya Iya Anyway selamat untuk single terbarunya Selamat sampai hari Akhirnya kita bisa dengerin suara softnya Ivi lagi ya Karena sebelumnya kayaknya dari single yang pelitawara lumayan lama ya jaraknya ya Iya lumayan lama jaraknya itu hampir ya dua tahun lah kurang lebih itu jadinya aku juga kangen banget rilis solo lagi dan akhirnya Alhamdulillah bisa rilis lagu lagi senang banget sih rasanya Kenapa sih kok lama spare waktunya dari pelita larakas sama setaman hari karena ada proyek-proyek lain kah atau gimana? Iya itu salah satunya ada proyek lainnya aku kemarin sempet bikin album sama Hi-Fi Geral Situ Morang dan juga Sri Hanuraga kayak album kolaborasi gitu judulnya bermain rintik di musim hujan dan selain itu lumayan kepotong pandemi ya gitu Jadinya sangat fight lah ya untuk dari segi timelinenya karena kan gak bisa ngebut-ngebut gitu aja karena aku aja kayak off air dan lain-lainnya kan sempet stuck juga gitu Jadinya kayak harus pintar-pintar membagi waktu rilisannya lah menurut aku gitu Berarti padat banget ya Ivi ya? Alhamdulillah disyukuri Disyukuri dan dijalani Iya Tapi gimana sih boleh gak sih diceritain dikit lagu semesta menari ini lagu tentang apa sih? Oke jadi semesta menari itu single yang baru aja aku rilis tanggal 6 Januari kemarin Sebenernya lagunya tuh vibe-nya tentang apa ya perasaan yang lagi berbunga-bunga terus juga tergambar deh pokoknya di music videonya juga Pokoknya lebih kayak memang perasaan berbunga-bunga dan juga kayak ya pas perasaan kita lagi jatuh hati tuh kayak gimana sih gitu Tapi ini lagu ciptaan sendiri berarti ya? Iya ini aku yang tulis, melodinya aku yang buat juga Inspirasinya dapat dari mana sih? Apa dari kisah cinta yang sedang berlangsung kah? Atau ngambil dari kisah orang lain? Aku biasanya kalau nulis gitu emang kayak punya catatan tulisan banyak banget Biasanya mau dari tema yang senang banget sampai yang sedih banget aku ada Karena bukan tipikal yang bisa langsung kayak nulis ah terus kayak ah tentang ini itu bisa tapi kayak jarang gitu Lebih banyaknya aku kalau lagi ada stok tulisan aku tulis sebanyak banyaknya Dan salah satunya yang klop di hati aku pas aku buat lagunya Kayak ih kayaknya dipasanginnya cocok deh sama tulisan aku yang ini Jadi tulisannya itu adalah liriknya semestalan hari ini Akhirnya dia menemukan rumahnya Akhirnya ya menemukan soulmate-nya Iya pasangannya Berarti kalau nyari inspirasi, Ivi emang di ruangan ini kah? Atau kalau pencipta lagu tuh kayak ngebangun mood untuk dapetin mau nulis apa lagi ya itu gimana sih biasanya? Kayaknya setiap seniman punya caranya masing-masing aku yakin Tapi kalau aku biasanya memang mostly di kamar ini entah kenapa Mungkin aku tipikal yang emang orangnya harus fokus dulu Oke hari ini mau bikin lagu baru Oke kita mau bikin lagu apa nih gitu Tapi kadang juga bisa tuh lagi kayak di mobil tiba-tiba humming-humming sendiri kayak Wih aku langsung panik banget cari voice memo untuk rekam ini terus bisa lanjutin di rumah Pokoknya ujungnya harus diselesaikan di rumah tapi ide awalnya tuh bisa datang dimana aja sih Oke nah kalau untuk dapur tempat mengolah itu ide-ide itu dimana biasanya? Nah kita bisa lihat di sebelah sini Kita pindah sedikit Nah ini adalah section di kamar aku yang biasanya aku pakai untuk bekerja dan juga mencari inspirasi Berarti ini kamar serba ada ya? Iya serba ada Bisa buat apa aja ya? Benar Emang ini anaknya perumahan banget apa gimana sih? Iya kebetulan aku bisa dilihat sendiri saya introvert Saya nyaman di kamar Jadinya yaudah dibuat nyaman aja sih kamarnya Selain buat istirahat bisa buat kerja juga Terus bisa buat kalau lagi bosen semuanya bisa main makeup-makeupan Juga ada makeup room, wardrobe room Pokoknya yaudah jalani apa yang aku suka disini Oke tapi kalau nyanyain lagu nih Ivi biasanya nyari melodinya dulu atau nulis liriknya dulu atau ya ngalir aja gitu? Ngalir aja sih kadang tuh bisa aja barengan gitu loh Tiba-tiba dapet lagunya, melodinya sekaligus dapet lagunya Eh sekaligus dapet liriknya juga gitu Jadi kayak random banget sih Cuman kalau paling banyaknya aku lagunya dulu baru tulis liriknya gitu Oke nah mumpung disini nih boleh dong dikasih tips-tips pembuatan lagu ala Ivi Waduh tips-tips pembuatan lagu menurut aku jangan ditunda-tunda ya Karena kadang inspirasi itu datangnya tiba-tiba Jadinya kita harus peka sih sebagai orang yang membuat lagu untuk merangkai Jadi kayak aku bilang menulis lagu tuh seperti bikin puzzle gitu ya Kayak merangkai dari nol sampe jadi semuanya jadi lengkap gitu Dan kayak jangan ditunda-tunda karena bisa banget inspirasinya itu ilang Menurut aku itu sih yang paling penting Hmm jadi harus langsung ya? Iya kalau bisa langsung selesai oke gitu kayak utang selesai Kalau enggak itu biasanya connectnya lagi untuk ke frekuensi yang sama ibaratnya udah susah lagi gitu Emang biasanya berapa lama sih Ivi kalau bikin satu lagu itu? Wah depends banget sih Kalau yang kayak semesta menari ini kemarin lumayan cepet sih kayak Mungkin kalau di total-total sejam Karena bagannya pertama enggak gitu banyak Terus juga liriknya juga cukup simple kan Jadinya yang enggak sebanyak itu Dan melodinya juga cukup simple menurut aku Hmm Terus sama-sama menari kita juga ngeliat video klipnya manis banget ya Dan ini denger-dengar di direct langsung sama Lutfi Aulia ya Iya betul Gimana sih ceritanya kok bisa bareng Lutfi? Jadi Lutfi tuh sebenernya temen aku juga Emang kita udah temenan dari lumayan lama 2018 kayaknya pertama kali kenalan Tapi bukan yang kayak intense banget ngobrol Tapi dia tuh kadang kalau soal musik-musik gitu kita lumayan nyambung sih Kayak dia dulu pernah ngajakin kayak Eh cover lagu Waktu itu lalalan deh kalau enggak salah Sempat kayak ngajakin cover lagu Terus juga oh yaudah gitu Kayak suka ya support aja gitu Terus sampai sekarang aku ngeliat dia ngedirect beberapa musik video Kok aku jadi tertarik juga ya Terus aku kontak Lutfi Kontak Lutfi boleh Fi kalau mau gue yang bantu directin gitu Terus tiba-tiba aku kayak bujukin dia Fi mau enggak sekalian jadi model aja Dia kayak masa gue sih gitu Tapi aku berhasil membujuknya Dengan cara apa berhasil membujuk seorang Lutfi? Karena katanya Kalau sama orang lain canggung gitu Tapi gimana sih Ivi? Aku ngebayanginnya kalau ada model di videoclip aku dan aku enggak kenal orangnya Mungkin agak kayak lalala gitu Tapi kalau Krik-krik gitu ya? Iya kalau kenal kan mungkin lebih enak juga ya Tiktokannya juga bangun kemistrinya juga udah enggak usah yang kayak kenal-kenalan lagi tuh Udah kenal kan gitu Tadi aku mikir gitu Terus kayaknya emang dari sosoknya Lutfi aku lihat kayak kayaknya cocok nih gitu Bersanding di music video kayak kita kan lumayan beda berapa tahun ya Cuman kayak looknya mungkin seumuran terus juga Softboy ya? Softboy kan aku enggak mungkin dong cari-cari model cowok yang kayak terlalu yang kayak bertak tuh atau apa gitu loh Kayak kayaknya Lutfi tuh cocok gitu kayak segitu pas gitu Udah pas gitu ya Ada yang cemburu enggak sih? Entah dari sisinya Evie atau dari sisinya Lutfi Enggak tau ya kalau dari sisinya Lutfi Yang gini maaf banget Tapi aku udah bilang ke Hanggini maaf Banggini Terus kata dia kakak cantik banget Aku kan sempat nanya juga kan Ke Hanggini gimana kamu udah nonton? Udah Terus dia bilang bagus banget manis Terus kakak juga cantik banget gitu Terus kayak udah izin ya gitu Terus kalau pacar aku sih Ngeliat tuh waktu itu tau-tau doang Mungkin kayak kayaknya kita juga udah cukup biasa ya Apalagi kayak Lutfi sama Hanggini kan juga Eh Hanggininya apalagi pemain film juga kan Jadi ngeliat kayak gitu ya Hal yang biasa gak sih gitu Aku pun begitu sebaliknya Profesional aja lah ya Iya kayak profesional aja Emang ini project bareng gitu kan ya Terus kalau masalah percintaan Evie sampai detik ini gimana sih? Karena kan kita kurang tau ya kalau masalah percintaan kayaknya gak terlalu di show off gitu kan Seorang Evie ini Gimana sih keadaan hati di awal tahun 2023? Keadaan hati Alhamdulillah baik-baik saja ya Kayak aku emang kurang suka mengumber-ngumber soal persintaan Tapi Alhamdulillah baik-baik saja Baik-baik saja dan ada isinya ya? Ada isinya Tapi ada gak sih rencana kan sahabat udah menikah nih Ada rencana gak mau nyusul si Via untuk menikah dalam waktu dekat? Waduh belum tau ya Kalau itu nanti coba saya pikirkan dulu baik-baik Kayak apakah mau menikah dengan cepat atau nanti kayak belum ada kepikiran Nanti malahnya karena masih fokus di karir juga Atau pengen sendiri dulu aja deh happy-happy puas-puasin dulu gitu ya? Kayaknya iya deh Kayak belum ada hasrat kayak aku ingin berkeluarga Kayak malah ntar dulu gak sih kayak Belum ada kepikiran nanti mau dipanggil anaknya mama atau bunda gitu Nanti dulu takut Takut? Nah selain di bidang seni Evie tuh ada hobi lain gak sih? Tapi kayaknya masih di bidang seni juga Evie suka ngelukis sih ya? Itu mah ya Anaknya sebenernya kayaknya lumayan crafty ya Anaknya kayak dari dulu dari SMP kayak suka bikin geleng sendiri Terus juga emang suka benerin barang-barang Terus waktu itu kayak jaman dulu kan pensil mekanik tuh happening banget Semua temen-temen aku pensil mekanik gue rusak Kayak iya datang ke saya Aku akan benerin pensil mekaniknya Pokoknya kayak dari hal-hal kecil itu kayak membangun aku emang kayak Kayaknya emang otak kanan gue yang jauh lebih jalan gitu Di batu kiri? Di batu kiri gitu Jadinya pelajaran-pelajaran yang berbau seni Kayak gambar, melukis, terus juga musik Gitu-gitu aku jauh lebih apa ya Interest aja gitu Iya dan Nah salah satunya aku juga mau ceritain nih Tentang keramik ini Jadi aku Aku gambar sendiri Ini adalah keramik Kalau misalnya kalian udah nonton video klipnya Semesta Menari Ini kan ada keramik yang aku buat sampai larut malam Sama Lutfi ceritanya Terus juga Emang kita kerja di toko keramik gitu Tapi Sekarang ini Akhirnya Aku berpikir Kayaknya lucu juga ya Kalau misalnya ini memang dijadiin produk Dan aku jual dengan apa limited quantity Karena aku ngechat sendiri Bayangin kalau harus ratusan aku chat Apa nggak pegel Jadinya aku jual sekitar 20 piece aja Wow orang itu bener-bener satu-satu dilukis dengan cinta ya Iya please banget dong supportnya nanti ya Kalau udah bisa dibeli, bisa dibeli Kalau sudah bisa dibeli, bisa dibeli Ada deh Nanti tungguin aja di IG-nya Ivy ya Iya pasti aku pasti tau Oke Tapi nih Ngomong lagi masalah kan Ivy udah Nyanyi dari kecil ya Kita nonton Ivy itu dari zamannya yang pakai rapor bintang gitu lah Iya Itu dari kecil banget Dan sekarang masih terus nyanyi Ada kepikiran bosen nggak sih sama dunia Pernyanyian ini Kayaknya nggak ada ya Karena dari dulu emang suka pertama Terus juga formatnya emang dari dulu kan beda nih Dari yang ketika aku cilik Terus juga ketika aku join Apa Vocal group aku gitu Karena formatnya berempat waktu itu Terus pas solo Tantangannya beda lagi gitu Jadi kalau dibilang bosen sih Sejujurnya enggak ya Malah kayak terus menantang Dan punya tantangannya masing-masing Dan aku sangat apa ya On fire gitu Untuk mencapai apa yang aku mau gitu Oke Berarti enjoy aja ya Nggak ada kepikiran Tapi kalau hobi lain selain nyanyi Selain ngelukis Ada nggak sih? Aku interest di fashion juga Kayak fashion, beauty gitu Aku juga suka sebenarnya Jadi mix and match baju Di keseharian aku Aku suka banget Terus juga Akhir-akhir ini Baru aku interest di beauty sih Kayak emang suka Nontonin tutorial makeup Terus juga mengaplikasikannya Sehari-hari tuh Kayak Oh ternyata kayak gini Itu tuh ternyata trailiner-nya banyak Dan seru banget ternyata Interestnya di makeup dan fashion ya Berarti sekarang ya Terus nih tadi udah sempet disinggung Sama yang empat orang itu Ya Kalau sama temen-temen Mungkin gimana nih Ada rencana comeback nggak sih? Karena fans-fansnya kangen banget kan? Aduh kalau untuk comeback ya Belum ada kepikiran ya Kecuali memang ada Event yang mungkin bisa Mempersatukan kita Mungkin bisa Tapi kalau kayak comeback As bener-bener bikin project baru Lagu baru gitu Sementara ini belum ada sih Karena punya kesibukan masing-masing gitu ya Kayaknya mimpi masing-masing Kayak masih harus banyak yang dicapai gitu Jadi kayak Kayaknya terlalu too much aja gitu Kalau ngurusin comeback juga Ngurusin project sendiri juga gitu Tapi masih keep in touch Dan masih sering mengkrol nggak? Masih banget Kemarin malam baru Baru sama Sipia sama Priscilla Cuman karena Feby lagi di London Jadi tidak ikut Oke Kita doain aja ya Buat Blink siapa tahu nanti ada kesempatan di project apa gitu Iya bisa sih Kalau emang kayak dipersatukan di dalam sebuah project gitu Kita masih open sih Oke Nah kalau rencana Evie sendiri nih Kedepannya Kan udah rilis lagu Udah Melukis juga Apalagi sih yang mau dicapai sama Evie di tahun 2023 ini Sebenernya goalnya masih banyak banget sih Tentang musik Terutama Karena aku masih pengen banget Punya lagu-lagu yang banyak Yang kayak belum sempat aku rilis tuh Lagu-lagu yang model kayak Ini loh Kayak pengen banget punya yang model kayak gitu loh Gitu kayak banyak Masih di pikiran aku tuh Masih banyak dan Belum sempat realisasi Jadi doain Semoga di tahun ini Aku bisa ngerjain Banyak project musik Yang memang aku suka Dan juga Nanti Hopefully Masyarakat juga akan Suka Amin Tapi ada berapa tabungan lagu sih Yang belum dikeluarin nih? Banyak ya Tabungan lagu sebenernya Kayaknya pungguhan ada deh Cuman ya harus dikorasi dengan baik Karena kan kalo bikin album Secara tema besar harus dipikirin Terus juga secara dinamika lagunya juga harus dipikirin Terus juga di tahun ini Aku bakalan ada project seru juga Kayak debut aku sebagai penulis lagu Wow Nanti akan dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang sangat berbakat juga Masih muda pokoknya Tapi kayaknya kalian tau deh orangnya siapa Kasih clue dikit dong Nyanyinya wanita Terus juga suaranya lembut-lembut juga Dia juga bernyanyi dari kecil Oh Siapa? Komen di bawah Komen di bawah Komen di bawah Nanti ya kalo udah rilis aku kabarin Oke Nah kalo collab nih Kan IPI udah Langgaran banget collab sana sini Ada ga sih mimpi untuk collab sama siapa lagi nih? Gitu Banyak sih Dan aku sebenernya untuk saat ini kayak pengen banget collab sama musisi yang memang udah legend banget Kayak itu salah satu mimpi aku sih Contohnya Mungkin Mas Yofi Widianto Mas Indra Lesmana Terus Kemarin tuh sempet kolaborasi juga sama Om Chandra Darusman Kayak Itu punya kebahagiaan tersendiri bagi aku Karena Bukan sekedar yang kayak Mau hype-nya gitu loh Tapi kayak ada Feel content aja gitu Karena dari kecil dengerin Karya-karya mereka Mungkin diperkenalkan orang tua ya Apalagi orang tua dulu yang suka Terus kebayang sekarang kayak bisa kolaborasi bareng tuh rasanya Gimana ya terharu gitu loh Hatinya penuh ya? Iya dan jadi banyak belajar juga sih Karena kan banyak ngobrol-ngobrolnya juga pasti gitu Dan kayak selalu menginspirasi gitu Aku seneng Wow Nah terakhir nih kita pengen banget dong denger Yvi nyanyiin lagu semesta menari Gimana nih konsepnya? Gimana nih enaknya? Mau disini? Boleh Di piano? Boleh boleh Oke tapi nyalahin dulu ya Mari kita melihat bagaimana proses seorang Yvi Iya Ini gak apa-apa di setting-setting dulu Gak apa-apa ditungguin Oke sebentar ya Oke sebentar ya Satu, gak usah satu lagu fawang Ya Oh oke Atau bagian yang paling Yvi suka Ini kok gak nyala ya Oke Aku mau nyanyiin sepenggal lagu semesta menari Terima kasih Thank you Yvi Thank you Semoga lancar-lancar terus karirnya Thank you Ditunggu gebrakan-gebrakan lainnya Sukses selalu Sampai ketemu lagi Bye Bye selamat menikmati